Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi BOSS! Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Bang! Rido biar disini aja! Ketan main poli dong! Marga doa! Margnakan! Mar насksen Marga! Marga doa yang mencobaATOR Marga doa yang luarga hari ini notable, Ayo! Kembali? Nha? ità! Ini.. Ayo! Nha! Nha! Naka that Moi. Tidak, jangan gitu dong. Baikan dong sama Babe. Tadi Babe udah janji ya, Merido. Babe kagak bakal nyakitin hatinya lagi deh. Janji Babe lu tuh kagak bisa dipegang kok. Janjinya gongbal. Bener, Cinta. Bener. Abang bener-bener janji sama Cinta. Apa kata lu, Bang? Hah? Cinta. Apa gua kagak salah denger nih? Apa kuping gua yang budak? Bener, Cinta. Kuping Cinta bukannya kupingnya Madi. Yang budak sejak lahir. Eh, udah deh, Bang. Kakak usah ngelayal lu ya. Lu dapet dari mana tuh kata-kata Cinta? Dari selingkuhan abang? Iya, bener. Jawab. Eh, jangan ngomong gitu dong. Punya bawaannya curigaan aja sih. Eh, Do. Lu denger ya. Artinya nih udah sakit banget tau gak? Kagak bisa disembuhin. Lu bayangin aja. Ini kagak bunting-bunting setelahnya punya anak lu. Tapi Babe lu malah ngebuntingin perumuan lain. Lu ngerti kata? Iyee, Ridho ngertinya. Tapi kan Allah aja bisa maafin dosa hambanya. Nyak masa gak bisa maafin Babe sih. Ayo dong, Nyak. Baikan dong. Bu-bu. Nih, nyam. Gitu dong. Padahal baik, Andini. Weh! Mami mandi sana biar gantung! Iya, Ando. Ya, betul-betulnya. Kalau begitu, beri duduk ke bawah dulu ya. Hehehe. 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 Rauh. Do, aku kangen, pengen ketemu sama kamu. Boleh kan, Do? Sekarang aku lagi di taksi, jalan ke rumah kamu. Oh, kamu mau ke rumah aku ya? Iya. Iya. Oke deh, aku tunggu. Oke, makasih ya, Do. Iya, iya, iya. Sama-sama. Halo, si Memo kemari lagi? Ngapain dia? Wah, urusannya bisa berapa nih kalau dia mau balik lagi, Mbak Gue? Gue jadi gander sendiri ini. Rido. Rido. Makan banget Do sama kamu. Rido. Eh, Nya. Selamat sore, Cing. Sare. Do, Nya mau ngomong sama lo? Iya, Nya. Nya. Ntar ya, Nya. Ntar ya, Mie. Kamu duduk aja dulu. Nya, Nya, Nya. Nya, Nya. Lu keras kepala lu ya. Kagak bisa dibelain sama orang tua. Lu tuh udah dijodohin, lu ngerti kagak? Lu kagak boleh pacaran sama siapapun. Selain sama yang dijodohin sama Nya. Termasuk yang dibawain nih. Ngerti kagak lu? Nya. Emang. Dulu Rido Amei-Mei pernah pacaran. Tapi Pan sekarang gak lagi. Cuman temen. Temen-temen. Emangnya lu pikirnya lu buta apa? Mana ada tuh temen pake dipeluk-peluk segala? Nya, zaman sekarang kan peluk-pelukan bukan berarti pacarannya. Emang bokus loh, tau gak? Beneran kagak lu pacaran? Kagaknya. Eh, sekali lagi gue tanya. Beneran kagak lu? Kagak. Bener. Iya bener. Awas lu ya. Sampai lu macem-macem sama Nya. Lu gue usir sama kebabnya lu. Ngerti lu? Aduh. Jangan dong Nya. Rido kan sayang sama Nya. Pak. Abang. Abang. Apaan sih? Dari tadi ayah dicuekin aja sama abang. Ayah tunggu-tunggu di kamar. Abang gak naik-naik sih. Belum mandi lu kata. Eh. Gue udah mandi. Ini lu tau gak? Gue lagi baca buku soal politik. Lu tau gak? Gue bakal menjadi caleg. Abang ini gimana sih? Ayah bukan ngomong soal itu bang. Eh ma. Mama gak usah bersangka buruk. Gak bakal papa kawin lagi. Lu aja gue makan gak abis. Abang ini gimana sih? Emangnya ayah makanan. Bang. Ayah tuh mau ngasih sesuatu sama abang. Waduh bener-bener. Eh. Lu mau jadi toko emas berjalan. Lu mau mamer. Cincin lagi. Cincin lagi lu mau beli. Bukan. Nih abang liat nih. Apaan? Nih. Ini namanya alat bantu pendengar. Kalo ini bukannya cincin. Kalo ini yang gue liat nih. Ya gak? Ini yang dipake di ginian orang nih. Ada gue liat nih. Iya bang. Ini namanya alat bantu pendengaran. Biar abang tuh denger kalo ayah ngomong. Ah. Bagaimana sih lu? Salah lu. Ini alat pendengaran nih. Nih. Nih makanya disini nih. Nih liatnya nih. Tuh. Tuh begitu tuh. Makanya tuh gitu tuh. Tuh. Bang. Buset. Jangan ngomongin. Jangan gendak-ngendak lah lu. Ngomong keras-rasa amat. Bang gue budeg apa. Tuh. Eh. Tuh. Orang suaranya ya. Lagi ngomongin. Lagi ngomongin kolor hijau. Eh. Gue bilangin lu. Lu bilangin dia ya. Besok nih. Jangan suka percaya. Amu urusan omongan gituan. Galak kolor hijau. Kolor hijau. Memang biasa kalo mau pemilu. Ada aja yang diomongin. Ih. Begini bang. Ayah tuh kagak mikirin soal kolor hijau. Mau kolor hijau kek. Kolor merah kek. Ih. Ngapain sih mikirin itu. Gini bang. Ayah tuh punya rencana. Besok abang bisa kagak dateng ke sekolahnya si Meme. Rencananya si Meme mau diamprokin di sekolahan. Oh. Soal itu jangan ngomong dulu sama gue. Lu ngomong sama sekretaris gue bisa apa enggak? Jadwalnya disitu. Liat. Ih. Mana sih si abang ini? Ayah ini kan bini abang. Ngapain ayah mesti nanya sama sekretaris abang? Emang lu bini gue sama kata bini si Faul. Burur nih. Getau. Budede. Bisa kagak besok? Ya. Bisa. 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 Eh. Cuma gue pesan. Lu jangan ngomong-ngomong sama si Meme. Bukan apa. Nanti si Meme ngomong lagi sama orang lain. Pasti deh sekolahan bakar rame. Soalnya kedatangan lurah. Ya udah. Sekarang ayo tidur ya. Tidur. Ayo. Abang. Mama. Tidur ya. Mama. Ayo apa-apa. Aduh. Tumainan komplit nih. Hebat loh. Nih ayo bikinin roti buat abang. Eh. Roti buat siapa tuh? Buat abang. Itu roti buat siapa? Buat abang. Oh. Buat si Meme. Ini. Ini gak kasih roti si Meme. Supaya otak kecerdas. Supaya pinter. Ini roti ini buat abang. Lah. Iya. Gue sukaan gue kacang. Hehehe. Kacang-kacang. Hal. Ibu kacang-kacang. Ehehe. Ini buka kacang. Gak naik. Tunggu. Ini buka kacang. Ibu kacang. Ibu kacang. Ibu kacang. Oh Oh bener-bener nih anak kayak enggak ada didikannya makanya ajarin anak kalau pamitan orang tua salamlikum ke bagaimana ke iii tadi juga memang udah ngomong begitu abang aja enggak denger makanya ininya dipakai mana yang ayah beliin kemarin dipakai jangan disimpan aja apaan lo yang ditaruh di kuping kemana hehehe bener lupa gua nggak pakai gue taruh di kantong dana hehehe Hai dicatat anak-anak jangan berisik di kantong danaohan beneran beneran o PEMBICARA 1 Eh, bolpen gue balikin Bo.. Rido Apakah kamu tidak mencatat? Ya Bu, saya maunya.. Bu tapi bolpen saya sama dia.. Sini..sini..sini.. Ayo duduk Lanjutkan mencatatnya Ya Bu KEMBICARA 1 KEMBICARA 2 KEMBICARA 2 KEMBICARA 2 KEMBICARA 3 KEMBICARA 3 Eh, Me, lo mau ke sekolah atau ke kamar mandi? KEMBICARA 3 KEMBICARA 3 Me, me rambut Jalan! KEMBICARA 3 Bu.. Saya numpah ke belakang dulu ya Bu ya Me! Lo sekalian mandi aja, maka tau ngasih bajan peleknya karang kucing. Diam, diam Bu, diam Bu. Living together, agak lama agar musim living together. Duh, enanat tuh, patah etang, kenapa? Mau hujan nih? Aduh, nenek meme yang bagaimana? Tuh kan, mau hujan lagi nyiramin lantai. Kalo nyiramin lantai kan basah pasti di selam nyawar. Kalo mau masuk mah liat-liat dulu tuh kan. Kalo jalan meme jatuh begini makan, mau hujan jadi gaenak. Bagaimana tuh meme? Aduh, gimana nih? Basah tuh kan, mau hujan tuh. Neng meme, gue makasih atuh. Kalo mau sekolah mah tuh, udandan dulu. Mandi dulu di rumah, kalo mandinya udah cantik makan udandan enak. Ke sekolahnya, kesedap diliatnya. Guru-guru gimana sana, mau hujan juga ngeliat. Kalo begini mah, kalo belum mandi makan bau. Aduh, bau el! Aduh, mau pajama. Seneng aja kalo udah meme semua orang cantik mah. Sama juga dipuji, aduh disanyung. Eh, gimana nih kita? Aduh, riping tuh. Gede banget, tuh gede banget. Bo, jaga rumah ya, ayo mau pergi. Iya, bu. Apaan sih? Abang, sudah rapian belum? Perasaan abang gimana emangnya? Kalo emang belum rapi? Ngaca aja sendiri sana. Dada. Ih! Aduh, ya kita kan belum baik kan, dak? Bodol amat. Emangnya gua pikirin. Pokoknya nanti di depan si Madi sama bininya, kita pura-pura akur. Ya, dak. Masa gak bisa maafin abang, dak? Udah, udah. Gak usah banyak baset, pusing kalo gue tau gak. Jadi, kita berangkat sekarang, dak? Gak usah, lebaran monyet aja. Bang! Bang! Ayo cepetan! Cepetan jalannya. Kita ke buruk siangan. Gimana sih lo? Bentang-bentang udah ganteng sih galang ngajak ke kamar lo. Siabang ini gimana sih? Siapa yang ngajak ke kamar? He? Kita mau kesekolahan, ntar kesiangan. Ayo! Ya, iya. Ntar pulang dari sana baru kita. Siabang ini gimana sih? Gimana? Ganteng kan? Bang, ganteng sih ganteng. Tapi abang ini udah tua. Tau gak? Siapa sih yang mau liat abang? Paling juga nenek-nenek yang liat abang. Nah, itu kan lo tau. Kita bedakan antara masyarakat sama lurah. Bener gak? Ya lo kan ibu lurah. Apa lo mener muka gua? Astagfirullahaladzim. Pantes lah ya kagak denger. Ininya mana? He? Pakai, itu jangan dikantongin aja. Ini, sabuknya dari giok. Dengan di kuping. Yang layah beli ini kemarin. Pakai, jangan dikantongin aja. Iya. Lupa. Boleh beli mahal-mahal. Gak dipakai. Pantes kagak denger. Coba lo ngomong. Ayo jangan sekarang. Ayo. 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 Musik ensemble. Musik ensemble adalah cara bermain musik yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan alat-alat yang sama. Contohnya. Permisi bu. Eh bu, contohnya bu, kenapa sih ubur-ubur rocknya basah dibukain mandi tapi ngompol. Ayo. Diam, diam. Meme, jam berapa kamu bangun? Jam tujuh bu. Maaf bu, kesiangan. Kemana kamu semalam? Sehingga kamu bangun kesiangan. Jaga kuburan bu. Bergadar dia. Unti lanak dong. Hahaha. Unti lanak. Kebagusan. Gender wo. Hahaha. Diam, diam semuanya. Tidak boleh ada yang ikut menyaut dan ikut bicara. Meme. Apa alasan kamu? Gini bu, semalam saudara saya ada yang ngajatan bu. Jadi saya begadangan bu. Berapa menit kamu terlambat? Di, 30 menit bu. 30 menit? Bagus. Selama 30 menit, silahkan kamu berdiri di depan kelas dengan sebelah kaki dan satu tangan memegang teringat. Bu, mendingan suruh berdiri kayak patung pancoran aja bu. Hahaha. Diam, diam. Iya bu. Rido. Apa kamu mau menemani nya? Enggak bu. Enggak kok. Meme. Ayo lakukan. Ayo ubur-ubur. Angkat kakimu satu ke atas. Jangan pegang kuping. Nah, tinggal di semen. Udah deh jadi patung pancor. Sekarang kita lanjutkan. Contoh-contoh dari musik ensemble. Diantaranya, ensemble pianica, ensemble record, dan ensemble cinta. Kalian paham? Paham. Sekarang kita lanjutkan. Ayo tulis-tulis musik. Ayo. Bersambung. Bersambung. Bang. Hei. Ayo. Waduh. Hei. Jadi gak ketemu upal sekolah sekarang? Hei bang. Ya jadi sekarang. Emangnya besok apa? Lupa gimana sih? Di rumah ngomongnya sekarang. Ambil sini mau balik. Sekarang aja dah. Sekarang bang. Sekarang. Mendingan sekarang. Oh Allah. Yang di kuping itu mana? Hei. Mana yang di kuping? Iya lupa gua. Ini ada. Ayo jalan. Bersambung. Hei. Lo mau laki gak sopan pria. Seri ngendang-ngendangmu. Lo malu kan tuh. Amu besan. Hei. Ayo. Apa ini? Ayo. Bang. Bang. Hei. Rahmat. Bang. Sekarang. Mari. Habisuan. Bang. 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 jenis alat musik menurut fungsinya dibagi menjadi dua jenis alat musik melodis dan jenis alat musik Hai permisi Ibu Siska ada apa Patin mei-mei dan Ridho dipanggil di ruang kepala sekolah waktu kecil dulu hidup keluarga gue bisa dibilang susah dan sekarang waktunya gue untuk jadi Bos kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan kan kata Koko pelanggan adalah raja raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih